Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Seknas Jokowi, Bapak Sidarto Tanu Subroto, Yang saya hormati Dewan Pakar Seknas Profesor Syahrosa, dan Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Seknas Bapak Rambun Cajo, serta Sekjen Seknas Bapak Deddy Mawardi, dan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Nasional, DPW, DPD Seknas dari seluruh penjuru tanah air, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Beberapa minggu terakhir ini saya banyak ditanya oleh relawan, oleh relawan Jokowi di mana-mana. Mereka bertanya kepada saya, Pak, apa arahan Bapak kepada kami menghadapi Pilpres 2024? Kemudian bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan berikut masa kita diam saja, Pak. Di kesempatan yang Pak ini ingin saya sampaikan, sabar, sabar dulu, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah gerusa-gerusu. Saya tahu, relawan Jokowi, termasuk Seknas Jokowi, ini seksi. Pasti akan ditarik-tarik kesana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan Presiden 2024. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia dua periode. Benar enggak? Dan sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik untuk mendukung si A, sudah ada yang dirayu-rayu untuk mendukung si B, dan dirangkul oleh si C, dan sebagainya. Tapi masih lebih banyak lagi relawan yang masih menunggu. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik. Kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya. Nanti pada saatnya saya akan berbicara, saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudinya kita arahkan. Dan untuk saat ini saya mengajak sekali lagi para relawan semuanya untuk fokus membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang disertai dengan krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Kesehatan dan keselamatan rakyat harus yang paling diutamakan. Dan Indonesia harus tangguh menghadapi pandemi. Tapi kita juga ingin kehidupan ekonomi bisa segera tumbuh. Saya juga menaruh harapan besar pada Seknas untuk ikut mengawal agenda-agenda strategis nasional menuju Indonesia Maju. Karena itu adalah legasi yang ingin kita berikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita ingin negara kita dikenal bukan hanya sebagai Indonesia yang tangguh, tapi juga Indonesia yang tumbuh, maju menjadi pemenang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Pimpinan Nasional Seknas Jokowi yang mengusung tema konsolidasi organisasi menuju transformasi visi baru Seknas Jokowi, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.